Dua tahun lalu atau di tahun 2015, Raja Salman dan keluarganya berlibur di Perancis. Tepatnya di rumah peristirahatan keluarga di pantai terpencil dan eksotis, kawasan Riviera. Rumah peristirahatan memang area privat, namun pantai di sekitarnya biasanya terbuka untuk umum. Radius 300 meter pesisir di sekitar tempat berlibur Raja dijaga ketat dan ditutup saat keluarga kerajaan ini berlibur. Kapal-kapal pesiar juga dilarang melintas, hal ini pun sempat menuai protes wisatawan dan warga sekitar. Ya, protes keluarga Perancis ini tidak membuat rencana tiga pekan liburan Raja dan juga keluarga terhenti karena rombongan ini kemudian pindah ke resort pribadi yang ada di Maroko. Maroko ini merupakan salah satu lokasi berlibur favorit Raja sampai-sampai di kawasan eksotis pesisir Tangjir ini keluarga kerajaan Saudi membangun properti megah lengkap dengan fasilitas mewah juga. Jadi bernama Lemiraj, properti ini berbatasan langsung dengan laut lepas. Dan selain di Tangjir, keluarga Saud ini juga punya area peristirahatan pribadi lain di Maroko, yaitu di kawasan Kasab Langka. Nah, saat masih menjabat putra mahkota Saudi pada tahun 2014, liburan Salman bin Abdul Aziz Al Saud juga sempat menjadi sorotan. Yaitu ketika rombongan ini menyewa tiga resort dan villa eksklusif sekaligus di pesisir eksotis Maldives atau Maladewa. Tidak tanggung tanggung seluruh fasilitas eksklusif di sewa khusus hampir sebulan penuh. Ketiganya adalah penginapan ternama Anantara Valley, Anantara Digus, dan Naladu. Maldives sedemikian memikat keluarga Saud sampai-sampai ada rencana dinasti penguasa Arab ini akan membeli sebuah pulau karang di Maladewa untuk dibuat destinasi mewah liburan miliarder dunia.